Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Kepertangan dong semuanya, halo ayah bunda, halo semuanya, adik-adik semuanya, adik di rumah, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara kesayangan kita, ABC, Cili, seperti biasa kita kakak ada kelas kakak, dimana ada kakak-kakak usia 5 sampai dengan 7 tahun yang bakal perform, apapun bakatnya mereka bisa tampil di panggung ABC. Oke, kira-kira kalau misalnya mereka nyanyi bisa gak kakak? Bisa. Kalau mereka nari? Bisa, mereka bahkan gak sendirian juga bisa, sama kelompoknya bisa sama sekolahnya pun bisa. Oke, kalau gitu sama-sama kita lihat nanti penampilan mereka, tapi sebelum mereka tampil, kita perkenalkan dulu yang akan kasih komentar untuk kakak-kakak kita disini. Ada Mam Wita dan Bunda Asri. Hai, halo Mam Wita. Hai juga Kak Irgi. Apa kabar? Alhamdulillah kenyang. Oh iya, baru makan ya. Iya dong, kan sebelum kita shooting itu harus makan dulu, diisi dulu energinya. Oh gitu, pantes kurusan ya sekarang kan. Bunda, kalau nari nih kakak-kakaknya apa yang harus ditampilin, apa yang harus diperlihatkan? Yang diperlihatkan powernya sama senyumnya. Powernya ya? Iya, sama narinya dari hati, jadi kelihatannya keren, bagus. Nah, dan jangan salah kakak Irgi, nanti Mam Wita akan mengomentari makeupnya. Kira-kira nih, yang masih kecil-kecil ini pantas gak ya makeupnya? Oke, kalau begitu langsung aja yuk, kita lihat penampilan yang pertama. Ini dia. Halo teman-teman, nama aku Revina. Aku akan perform, berbain bas, dan menyanyi. Dukung aku ya. Kita panggilin dia peserta yang pertama, Fina Sadiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan Mam Wita dan juga Bunda Asri. Iya, silahkan Bunda dulu deh. Maaf, ini pemain band pasti ya? Insya Allah masih nge-band. Iya, masih nge-band. Memein bas juga? Memein bas. Tuh, jadi yang suka main bas, papanya apa? Fina? Papa mungkin? Papa mungkin? Papa mungkin? Iya, papa. Papa main basnya jago banget, Slip. Panjang ajarin. Papa main basnya jago, jadi Fina pengen juga ya? Pengen. Aduh! Jadi ini bener-bener idolanya adalah papa sendiri ya? Wow! Ini yang memperkenalkan basnya pasti papa awalnya. Tapi dari umur berapa itu Fina bisa main bas atau tertarik main bas? Dalam perut. Eh, tapi kan Mas Frank, ini kan dia kan, apa namanya, bas itu kan gede banget dan berat loh. Iya, tadinya mau pake yang buat anak kecil, tapi ya gak ada lagi. Saya juga duitnya kurang, kalau itu aja pake lah. Nah, iya bisa. Itu adalah sebenarnya alat kerja bapanya ya? Saya taruh gimana-gimana dia sih gak maksa, gak mau. Keliatan ya, profesional sama amatir, liat nih. Tapi keperhatan gitu. Mam, tapi suaranya berkarakter loh. Iya, iya. Terima kasih ya. Betul, terus tinggi. Tapi tadi, apa namanya. Suaranya, powernya kurang keluar aja. Karena konsen sama basnya, padahal suara kamu bagus banget loh. Eh, tapi Mas Frank, ini sebenarnya sudah berapa kali Fina tampil di atas panggung dan di atas tampilnya. Baru pertama ini. Baru pertama kali, Lantra. Yaaay. Biasanya di depan kaca kamar. Di depan kaca kamar. Nah, kalau buat aku untuk penampilan yang pertama, buat Fina, ini sebenarnya bagus untuk bisa memacu dia nanti lebih percaya diri lagi. Yes. Di kemudian hari atau di panggung-panggung yang lainnya. Kalau masalah power dan teknik suara, ini masih bisa dipelajari. Karena kalau kita ngeliat dari suara aslinya sebenarnya udah bagus. Keren banget. Udah bagus suaranya sayang. Iya. Kamu bisa jadi apa ya, bisa jadi penyanyi yang beneran. Punya karakter ya suaranya. Iya. Karena begitu kita mereng gitu udah tau ini video yang lainnya, karena gak ada. Iya. Tapi selain nyanyinya, Mam sama Bunda kalau penilaian untuk main bassnya sendiri gimana tadi kan? Memang tiap orang tuh beda-beda ya. Ini apalagi masih tujuh tahun melihat tadi permainannya. Enggak, tapi dia sudah berapa lama main bass? Dari umur dua atau tiga sih? Dari dua tahun, tiga tahun udah diperkenalkan. Dan settingan bassnya untuk dewasa. Soalnya saya pakai ukuran senar kan paling besar. Iya betul. Tadi tangannya kecil gini jadi agak repot. Tapi keren bisa. Tapi bagus untuk ya dengan usia dia masih tujuh tahun dan dia menggunakan bass dengan senar orang dewasa. Ini bagus kalau menurut kamu. Keren sayang. Om dikasih jempol gak kalau buat Vina? Pasti sayang aku kasih jempol buat Vina. Jangan lupa senyum ya. Jangan lupa senyum ya. Siapa yang akan sambil berikutnya? Kita lihat yuk. Ini dia. Halo teman-teman kasih kak. Dari mereka lebih 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 lebih. Menadi akan menadi apa bisa ya. Mana di mana kawan baru saya. Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Kawan baru kamu ya. Dadah. Mana di mana anak kambing saya. Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya. Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Kacau malica hei hei. Kacau malica hei hei. Kacau malica yang pakai baju biru. Terima kasih. Sampai jumpa. Apa itu sayang? Bopati si. It's the best. Nanti dulu. Iliat aku. Tanya ya. Oh kenalan dulu. Kenalan dulu dong sama kakak-kakak kita yang cantik-cantik. Ini geng-geng yang ngebully orang. Ini kayaknya ketua gengnya ya. Oke namanya siapa sayang? Fathiyah. Namanya? Fathiyah. Fathiyah. Yang ini namanya siapa sayang? Yahwah. 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 Lagi-lagi. Suaranya siapa namanya? Yahwah. 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 Yang ini siapa? Girusuni. Ini siapa? Siapa? Dira. Dira. Kasian gak kelihatan tipis. Dira? Tipis itu nak. Dira. Dira ini. Yang ini siapa namanya? Davina. 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 Yang ini? Queen. Queen. Namanya panjang ya? Queen. Ya, ya, ya. Ini, coba ini. Akilah. Akilah. Silahkan Maomita dan juga Bunda Asri. Bunda dulu deh, Bunda dulu deh. Iya. Ini berarti berapa kali latihan. Gak apa-apa terus serang aja. T Habib. T photo. T T sub indo by broth3rmax